pepatah mengatakan bahwa pulpen itu lebih tajam daripada pedang ya mungkin pulpen yang dimaksud adalah pulpen seperti ini guys ces oke ya ini adalah Aukey professional headlamp guys dengan seri AKS150 ya harganya ini 200 ribuan guys ya sekitar itulah ya disini dijelaskan baterainya 7200 mAh 150W 10 jam IP65 waterproof ya waterproof hujan-hujan sepertinya ya bukan untuk menyelam guys baik langsung kita buka nah ada chargerannya guys merk Aukey ini ada lampu lightnya colokannya seperti ini ya angka 3 ini kemudian ini dia lampunya ya dan ini strapnya baik sudah kosong guys oke seperti ini untuk warnanya guys silver silver metallic ya seperti warna silver yang ada di kendaraan-kendaraan itu guys bagus ini untuk warnanya jadi kalau kelihatan dari jauh ini seolah-olah bahannya metal tapi ini plastik ya guys nah full plastik bagian kacanya nah seperti ini ya dengan LED 150W menurut keterangannya ya dengan reflektor smooth ya ini dia center trower kepala guys ya lalu coba saya buka cara bukanya seperti ini diulir-ulir aja guys nah seperti ini oh jadi dratnya dan kacanya ini menyatu ya maaf bukan kaca ini adalah plastik bahannya jadi menyatu seperti ini dengan reflektor oke reflektornya seperti ini guys bertumpuk-tumpuk ya dan ini aluminium kita tutup lagi guys oh ya disini putih-putih ini adalah karetnya sealnya ya untuk menghalang air masuk kemudian di bagian untuk kepalanya disini ada empuk-empuknya warna biru ya posisinya seperti ini memakainya gimana guys nah seperti ini ya kepala ini keningnya ya oke bisa kita atur untuk posisinya oke baik ini capnya ok lalu disini untuk ngecasnya portnya agak jebret-jebret ini apa ya oh iya ini untuk ngecas lalu ini untuk tombolnya ada dua guys yang mana fungsinya sama ya kalau misalkan ini rusak bisa menggunakan yang ini seperti itu lalu disini ada kabelnya ya tempat kabelnya untuk kabelnya ini bagus juga tebal ya kaku ya kokoh gitu guys begitu pun juga bodi-bodi dari senternya ini kerasa kokoh nah ini dia tulisannya 150 watt tapi gak tau ya saya tidak bisa mengkruet dari senternya guys langsung aja nyalakan nah warnanya putih guys tapi putihnya ketika disorotin ya bagian pinggirnya ini agak ada kuning-kuningnya seperti itu jadi tidak biru banget putih salju lah ya bisa dikatakan seperti itu guys lalu kita tekan lagi coba oke ini redup tekan lagi dia akan seterubuh seperti ini modelnya tekan lagi mati ya jadi ada 1, 2, 3 ada 3 mode guys ini sama pencetan satunya ya lalu ketika hidup kita tekan tahan coba ya oke apakah yang terjadi dia akan dimming dengan cara smooth ramping seperti itu kalau di senter-senter seperti astrolog ya kita tekan-tahan setelah dia akan terang wow terang guys ya cukup menyilokkan di meja ini ya dan itu saja mode-modenya ya wah sebagai senter tangan ini enas juga guys buat pegangan ya nah baik langsung saja saya cas penuh dulu ya untuk mengetes durasinya kemudian saya cas lagi untuk ngetes di luar ruangan oh sebentar bung kalau di cas itu tampilannya seperti apa sih ya disini ada lampu lightnya guys warnanya kuning ya kuning atau hijau ini ya seperti itu casin aja langsung celak oh ya disini untuk lampu indikatornya warna biru tadi yang menyala ya ini ketika di cas tidak menyala guys dan ini warnanya merah ketika di cas ya nanti kalau sudah penuh berarti bukan merah gitu saja mungkin ya kuning seperti itu tadi baik bung saya nyalakan disini ya oke nah di mode paling terang jam setengah 12 malam ya kurang 8 menit saya letak disini bung oke kita tunggu aja sampai berapa jam nanti ya oke baik ini kita mulai ya pukul setengah 12 langsung kita skip saja ke jam 12 nah ini sudah berjalan setengah jam guys ya jadi seperti itu dari setengah jam tersebut kalau kita perhatikan dia ada step down ya seperti ini waktu kita mulai ya kemudian setengah jam berikutnya seperti ini nah seperti itu ya langsung saja kita skip di pagi harinya guys nah ini dia kita sudah masuk di jam-jam 7 pagi ya kita lihat satu videonya dia masih menyala bersinar ya kursinya masih berkilau ride ini sudah berjalan sekitar ya sekitar 6 jam setengahan guys ya kemudian ini pukul 8 ya masih oh meredup ya meredup lampunya sudah mulai merah itu guys ya tanda indikator yang ada di tombolnya kemudian kita skip lagi nah ini dia jam 11 lebih 19 menit ya artinya itu ya sekitar 12 jam dan masih menyala seperti itu lalu saya ambil langsung aja untuk senternya guys oke ini dia ya entah sampai jam berapa nanti offnya yang jelas ini masih menyala ya dengan tingkat kecerahan segitu guys ya kalau malam ini lumayan terang sih ya masih lumayan terang ya ini aja di siang hari ya seperti ini cahayanya dan ini saya mau charge dulu guys dan nanti malam tinggal kita tes di outdoor ya di lapangan bung oke ditemani sepeda ya atau pit langsung nyalakan mode paling terang seperti ini ya oke untuk lampu floodnya cukup puas ya karena memang corongnya besar ya oke fokusnya seperti itu untuk gawang 80 meter jelas banget itu ya oke itu 150 meteran guys itu pohon-pohon ya dan coba disana disawah-sawah guys ya seperti ini kalau disawah-sawah senternya ke atas oke senternya muncul seperti itu bagian semak-semaknya pada senter sebarnya ya atau cahaya sebarnya seperti itu terus itu terus itu yang merah-merah klip-klip power sampai guys 550 meter ya oke terlihat jelas ke sana 650 meteran mana tau deh itu guys ya itu cara langsung kelihatan jelas itu ya oke jarak 500 meteran sampai jadi tidak dilakukan lagi kalau 250 meter pisang legend pasti sampai guys nah itu dia nampak dengan jelas ya dan buletannya segitu ya kalau di lorong jalan seperti ini oke ini paling terangnya baik misalnya untuk di alas-alas ya bahutan guys seperti ini ini yang suka berburu pasti suka ini ada juga guys teman saya yang berburu itu tidak pakai senjata yaitu ditangkap pakai tangan dan biasanya itu burung gemak burung gemak itu apa guys bahasa Indonesia manuk gemak lah kalau menyebutnya di daerah saya ya nah itu ditangkap pakai tangan ya puyuh guys puyuh ya baru ingat ya puyuh burung puyuh ini sudah bagus guys flutnya juga memuaskan ya ini misalnya tidak untuk berburu tapi ya cuma di rumah gitu ya di kampung-kampung buat ronda sebagai center tangan ini nyaman dipegang guys karena posisi tombolnya itu disini natural banget di tangan ya tinggal pencet aja ya seperti itu mudah sekali kalau ini terlalu terang ya diredupin guys sorry terang ini redupnya bisa juga diredupin lagi dengan tekan tahan ya set nah seperti ini ini paling redupnya guys kalau mau irit-iritan baterai ya pakai ini aja sudah bagus untuk jalan-jalan di perkampungan aspal seperti ini ya simulasi ronda nah ada apa wah ada situ ini mode paling redupnya aja sudah bagus ya oke mode paling terangnya seperti itu guys nah ini di daerah jembatan dan lampu jalanannya sepertinya telat lagi untuk token listriknya guys langsung aja saya terangin pakai ini oke seperti ini kalau di sungai cukup terang untuk melebarnya atau flutnya fokusnya pada di tengah dan tentu saja raya-raimbunan di sana sampai guys bangunan 150 meter coba itu dia terang banget sampai sana ya baik baik yang saya suka dari center ini adalah bodinya dia kokoh guys tidak krokot tidak ringkih gitu ya dan catnya juga bagus warnanya ya seperti itu kemudian cara pegangnya apabila tidak pakai strap kepala ini enak guys bisa digunakan sebagai center tangan seperti ini posisinya mantap baik sekian itu saja terima kasih telah menonton dan selamat beraktivitas kembali duar selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati